Halo, Assalamualaikum teman-teman Hari ini tete memasak pare Dan sebelum dipotong-potong Tete cuci bersih Dan direndam air sebentar ya Dan setelah dicuci bersih Kemudian kita potong-potong Seperti ini Jangan terlalu tebal Dan jangan terlalu tipis Ini dia tipsnya teman-teman Biar masak pare itu Tidak terlalu pahit Kita cuci berkali-kali Tanpa kita Remas-remas pakai garam Biasa kalau diremas-remas pakai garam Itu terlalu asin nanti Kalau masak ya teman-teman Ini tete cuci berkali-kali Sampai si air cucian pare ini Bersih ya teman-teman Bening gitu ya Tidak hijau atau tidak berbusa Untuk tambahan lainnya Disini tete pakai sedikit Teri nasi Atau bisa Pakai teri apa aja ya teman-teman Tergantung selera kalian Dan untuk memasak pare Tete memakai bahan ini ya teman-teman Ada dua butir bawang putih Ada bawang merah Cabai rawit dan cabai keriting Dan waktunya kita untuk memasak Pertama-tama Kita goreng ikan teri nasinya ya Sampai kering dan agak kesoklatan Dan ini dia Tete pakai cuma sedikit ya teman-teman Makan ikan asin Jangan banyak-banyak katanya Takut apa Kolesterol atau asam urat Itulah teman-teman ya Atau darah tinggi ya Nah Bawang merah dan bawang putihnya Kita masukkan setelah ikan teri goreng tadi Kita sisihkan ya Nah setelah agak mateng Lalu kita masukkan cabai Lalu setelah itu Kita masukkan pare Dengan pencucian yang seperti tadi Insya Allah Nggak Pahit ya teman-teman Tapi Namanya juga Masak pare ya Pasti ada pahit-pahit sedikit ya Kalau nggak pahit Bukan pare Di sini juga Tete Pakai Bumbu halusnya Royko rasa ayam Setengah saset ya teman-teman Kalian bisa cek rasa Di sini Tete juga pakai Gula pasir sedikit Sedikit aja ya Ikan terinya dimasukkan Pas terakhir ya teman-teman Pas setelah diangkat Baru Ditaburin Ikan asin Teri nasi yang telah Kita goreng tadi Masih hijau Tapi sudah mateng ya teman-teman Ini dijamin No pahit-pahit Tuh Ditabur seperti ini ya Dan ini dia Tumis pare Ikan teri kita Sudah jadi Ini kemarin Masaknya Barang setelur petai Kemarin ya Dan terima kasih Bagi yang sudah menonton Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan aktifkan Lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax